Siapa sih yang tidak suka dengan madu? Tentunya rasanya yang lezat dan kaya akan manfaat membuat kita suka konsumsi madu. Tidak sedikit juga moms yang memberikan madu secara rutin kepada si kecil selama masa pertumbuhannya. Pada kenyataannya madu juga kaya akan manfaat jika dikonsumsi oleh orang dewasa. Akan tetapi bagaimana ya kita tahu apakah madu yang dikonsumsi itu asli? Madu asli merupakan bahan alami tanpa campuran bahan kimia yaitu berasal langsung dari lebah. Bahan campurannya pasti berasal dari herbal dan bersifat organik. Madu palsu atau tiruan hanya mengandung sedikit dari lebah alami. Sisanya merupakan tambahan sirup gula, pati, tepung, glukosa, dan sirup jagung. Bahkan kandungan madunya kebaya akan berasal dari nektar bunga yang digumpulkan dan diolah menjadi madu. Pada pandangan pertama memang semua madu terlihat sama akan tetapi ada beberapa cara yang bisa moms beleh untuk memastikannya. Satu, tes api. Moms bisa gunakan cotton bud. Oleskan madu dan tidak perlu terlalu banyak. Setelah itu taruh pada api. Jika madu itu asli maka cotton bud akan terbakar. 2. Microwave Taruh madu pada wadah yang tahan panas. Setelah itu panaskan selama 40 detik menggunakan microwave. Jika madu terlihat seperti karamel maka itu madu murni. Tetapi jika madunya berbuih dan berbusa maka itu madu tiruan. 3. Kristalisasi Madu asli dikemas dengan enzim termasuk glukosa oksidase yang menghilangkan air dari madu. Madu asli akan mengkristal dan menjadi lebih tebal setelah disimpan. Jika madu tetap sama saja setelah disimpan maka madu tersebut tiruan. 4. Air Madu murni akan sulit sekali larut di dalam air. Jika moms kesulitan untuk melautkannya maka madu itu murni. Sebaliknya, madu yang dicampur dengan bahan kimia akan mudah sekali larut di dalam air. 5. Kertas Moms bisa tuangkan set kit madu di atas selembar kertas. Setelah itu amati dengan baik. Madu murni tidak akan membuat kertas basah dan robek. Sedangkan madu tiruan akan membasahi kertas dan merobeknya. Tes ini sangat sederhana moms. Jadi jangan lupa untuk dicoba jika tidak ingin tertipu.